Berikut adalah hasil perempat final Badminton Asia Team Championships antara tim beregu putra Indonesia melawan tim beregu putra China. Di partai pertama, Chiko Aura Dwiwardoyo harus kalah dari pemain China, Weng Hongyang, dengan skor 11-21 dan 11-21 dalam durasi 40 menit. Skor besar sementara, Indonesia kosong dan China satu. Di partai kedua, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra China, He Ji Ting, Ren Siang Yu, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 38 menit. Skor besar sementara, Indonesia satu dan China satu. Di partai ketiga, Alwi Farhan harus kalah dari pemain China, Leil Lansi, dengan skor 14-21 dan 10-21 dalam durasi 40 menit. Skor besar sementara, Indonesia satu dan China dua. Di partai keempat, Leo Roli Carnando, Daniel Martin berhasil mengalahkan ganda putra China, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 42 menit. Skor besar sementara, Indonesia dua dan China dua. Dan di partai kelima, Johannes South Marcelino, harus kalah dari pemain China, Wang Zhengxing, dengan skor 15-21 dan 22-24 dalam durasi 56 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan China adalah 2-3 untuk kemenangan China. Di babak semifinal, China masih akan menunggu pemenang antara Korea atau Chinese Taipei. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Malaysia berhasil mengalahkan Singapur dengan skor 3-1. Terima kasih. 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 Terima kasih.